Pemerintah Kota Jambi menerima bantuan CSR berupa satu unit mobil ambulans dari Bank Indonesia. Fasa berharap perhatian pihak perbankan dapat meningkatkan kerjasama dan sinergitas antara pemerintah dan pihak perbankan. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi, Syarif Fasa, pemerintah Kota Jambi terus berkomitmen membangun kota. Sehingga pembangunan yang pesat dibarengi pula dengan meningkatnya akses pelayanan publik. Kali ini, Kota Jambi menerima bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR dari Bank Indonesia berupa satu unit mobil ambulans. Bank Indonesia menganggap pemerintah Kota Jambi telah berhasil memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sehingga pihak Bank Indonesia turut memberikan apresiasi. Acara penyerahan berlangsung di rumah dinas Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jambi. Acara dirangkai dalam puncak acara GOES 73 km yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Jambi. Fasa berharap sinergitas pemerintah Kota Jambi dan perbankan terus terjalin. Tapi teman-teman perbankan mengatakan, Pak Wali kami ini sulit, kami diatur oleh pusat. Kami diatur oleh pusat, kami mesti mengajukan dahulu dan ada batasan. Nah saya beberapa kali bertemu dengan para direksi BUMN perbankan di Jakarta. Saya sampaikan itu, saya sampaikan kepada direksi, tolong Pak Dirut. Berapa dana yang dihimpun di tempat kami, hitung dipidennya, keluarkan 2,5% salurkan kepada kabupaten kota tersebut.